266 narapidana lapas kelas 2B Kuala Tungkal memperoleh remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Tiga narapidana diantaranya mendapat langsung bebas per tanggal 17 Agustus, sedangkan selebihnya masih menjalani hukuman subsidir. Kasih Binadi dan Giaja lapas kelas 2B Kuala Tungkal Huszuan Afandi menjelaskan, remisi itu diberikan kepada narapidana kasus narkotika sebanyak 172 orang, sedangkan kasus tindak pidana umum sebanyak 94 orang. Adapun syarat untuk mendapatkan remisi adalah narapidana sudah menjalani pidana paling sedikit 6 bulan, berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas dan rutan. Jadi dari total keseluruhan 410 warga binaan di lapas Kuala Tungkal ada 266 warga binaan yang sudah berhak mendapatkan remisi sesuai syarat dan pertentuan dalam peraturan pembinaan undangan. Jadi dari 266 orang yang kita usulkan untuk mendapatkan remisi, terakhir malam tadi sudah burun semua.